Masih dibikin lapar nih guys! Aku sama Marsya mau ajakin kalian makan oseng buntut yang juara banget! Ada olahan buntut lainnya juga loh! Tapi kita lihat dulu yuk cara masaknya guys! Gini nih cara masaknya. Kita tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai bersamaan guys. Abis itu kita masukin daging buntut yang sudah disulir-sulir ini. Tuang air sedikit biar makin yahut. Tambahkan sedikit kaldu, lada, dan juga garam. Aromanya menggelitik! Biar makin mantap, tambahin sedikit kecap manis. Aduk-aduk manja ya guys! Terus masukin tomat deh! Kalau udah mateng kita angkat ya. Aduh-aduh, dimakan pake nasi anget-anget endol banget! Ada juga nih buntut bakar! Kita rebus dulu buntutnya. Abis itu langsung kita panggang. Jangan lupa ya, olesin pake bumbu bakar! Eits, jangan lupa dibalik ya! Kalau sudah matang kita angkat terus kita plating deh! Ada juga nih sob buntutnya. Cara penyajiannya kita masukin wortel rebus, tomat, dan kentang rebus untuk isian. Terus kita rendam buntut yang sudah matang ini di kaldu kayak gini guys. Kalau sudah kita plating deh di mangkok. Terakhir, tabur irisan daun bawang dan tuang kuahnya deh! Wow guys! Liat! Aduh! Guys! Liat guys! Sekarang kita lagi mau makan. Ini sob buntut karena terkenal bangun daerah peak guys ya. Nah sekarang kita coba dulu buntutnya ya. Nah habis itu baru kita racik. Ini guys! Seperti biasa guys, kita cobain original-in dulu. Liat! Liat! Buntutnya guys! C'mon guys! Aduh! Dengan mudahnya dagingnya menyerahkan diri untuk kumakan guys! Wadaaw! Rasa daging buntutnya empuk banget! Aduh Kusti! Aduh guys! Ini dagingnya bener-bener super lembut banget. Ini menurut aku sih definisi ancaman. Super buper ancaman guys. Bener guys! Dia itu punya buntut, bener-bener lembut banget. Gak ada perlawanan semara sekali guys. Dan satu lagi aku suka banget buntutnya gede-geri banget guys. inilah dia... Hmmmm... Hmmmm... Kamu harus liat ini guys tuh ya. Perhatikan tanpa cara aku membunut-bunut guys. Seperti biasa dibikin lapar, emang kita harus racik semuanya. Bener, guys. Ini aku akan cucurkan dulu. Biar makin seger, kita kucurkan jeruk nipis, guys. Nih, bawang goreng, guys. Perlukkan, jangan lupa. Eh, jago dong. Oh iya, kenapa aku bisa lupa? Jangan lupa nge-sambal. Ini sedih lho, guys. Nah, ini kita lagi mau cobain cabai hijau, guys. Hmm, tambah sambal hijau kayak begini nih, guys. Biar se-hah. Aduh, nggak segera yang tuh cabainya, pedesnya kayak gimana, aduh. Kita sekarang cobain ya. Mau nggak? Aduh! Aduh! Menuh ya, guys. Wuih! Wow! Guys, ini uangnya jadi lebih stenger banget. Uang-uang pake nasinya nggak boleh ketinggalan. Kita melakukan ininya, langsung sambut pake buntutnya, guys. Makan dulu ya, guys. Makan dulu, guys. Ini nih, bukti nyata kenikmatan dalam sebuah masakan. Uh, rasa sopnya gurih banget, guys. Wow, buntutnya dancing di mulut aku, guys. Hmm, gas! Guys, ini sop buntutnya benar-benar nggak kaleng-kaleng. Ini enak banget. Aku suka banget semua-semua rasanya ya. Benar, guys. Ini salah satu sop buntut yang patut kuntuk perhitungan. Karena kenapa, guys, dari buntutnya aja kelihatan kualitasnya bagus banget. Karena kenapa? Dia tuh cara penyajiannya juga bagus. Dan buntutnya, guys, itu empuk banget dan nggak ada kelawanan sama sekali. Begitu punya, guys. Empuk banget. Jadi bener-bener kayak tadi pas digigit, langsung melepaskan diri, guys. Benar. Ini endol, surendol, takendol-endol. Guna, guys. Setelah buntut, kita punya buntut bakal, guys. Nah, ini dia. Aduh, lihat, guys. Ayo, mari kita gigit, guys. Gakas kendor, guys. Aduh, gawat banget. Ancaman, guys. Rasa manis nggak pecah di mulut. We gotta mix action. Ini bener-bener endol banget, guys, ya. Napang. Apa? Nasi. Apa? Nasi. Luar juta sambal. Belum afdol nih rasanya kalau nggak tambah nasi. Bumbunya menyerap menembus sanubari, loh, guys. Wow, guys. Ini setelah dikolaborasikan bersama dengan nasi dan juga sambalnya. Ini sih dasar banget. Ini adalah untuk kolaborasi yang hakiki, guys. Luar biasa, ya. Luar biasa. Luar biasa. Tuh, guys. Buntuk bakarnya. Oh my, wow. Bener kan? Sangat membuat jatuh aku bener-bener. Bener, guys. Nah, sekarang, guys, masih punya sesuatu yang bikin kita tuh kayak wow. Pengen lagi-lagi, guys. Ini apa namanya, Bu Karsya? Aseng Buntuk. Guys, lihat, lihat, guys. Asengnya, guys. Asengnya, guys, lihat tuh, lihat ya. Kenampakannya, guys. Ini tuh kayak, lihat tuh, guys. Hmm. Cabenya di mana-mana, guys. Jadi ini kita ga usah perlu kerja keras. Karena kenapa? Karena nasi, Butik. Udah di semir-semir. Udah. Ini bagian favorit aku, biar, Kak. Udah, yuk. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti. Oseeng Buntutnya Endol Surendo Tak Endol-Kendol. Oh my, guys. Oseeng Buntutnya juara banget. Hmm. Guys, ini Oseengnya Endol Surendo, guys. Rasanya tuh bunuh banget. Dan oseengannya tuh berasa. Bawang merahnya, bawang putihnya. Sama yang paling berasa, lihat pedesnya, guys. Pedes? Lihat. Pedesnya terakhir, guys. Nah, sekarang, guys, udah kita campurin pake nasi. Biar lebih endol-nya, guys. Aduh, aku suka banget nih konsepnya kayak gini. Kalo misalnya udah disuruh-suruh itu demen banget ya. Banyak. Terus dia banyak-banyak begini, guys. Lihat. Wih. Are you ready, guys? Kita makan nasi. Let's go, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah pasti ngiler, kan? Ambil makanan, cus. Kita makan sama-sama, guys. Dimakan bareng kerupuk, rasanya pecah banget, guys. Makan pake kerupuk kayak gini, makin edun, guys. Aduh, aduh, aduh. Wow, guys. Ini bener-bener, aduh gusti. Maka, ini gokil sih, guys. Oseeng itu berasa banget. Pedesnya ada, tapi asingnya juga ada. Tidak, guys. Tapi jangan kemana-mana dulu, guys. Abis ini aku sama Marsha mau menemani kalian lagi untuk nyari makanan yang endol-endol. Dibikin lapar. Laper terus! Setelah ini, kita mau makan ayam bekakak nih. Dan pepe sikan emas yang pake nasi liwut dan petai yang sedap banget. Jadi kemana-mana, guys. Tetap dibikin lapar. Laper terus! Sub indo by broth3rmax